Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 itu kapan tahu babet saya kalau sama kaya ikan nggak saya sudah ketemu orang di jalan terus mau tanya tanya apa istri saya anak saya ini sudah enam hari Januari tapi sampai dua hari sampai 10 hari Maret sampai 10 hari yang set mana mana ya yang 6 hari saja yang lainnya beristirahat kembali ke mutat dan selesai itu nanti kalau semuanya model kampus daftar dulu jadi yang menguatkan agama itu hanya kaya-kaya nggak jelas kaya lain jadi waktunya bebas tanyanya gimana saja kalau tanya Pak kumesti nanti temuin saya di kantor setelah ditemuin karena agak dudanya siapa yang menangani ini cari dosen cari siapa yang ahli peki cari lagi jadi memang menurut saya saya dengan kutukur ini duit yang baik beliau sudah modern manajemennya saya akan enggak modern sampai mati dan kita dirasakan sehingga saya punya kitab namanya Mopet Dipanye Ibnu Holden itu beliau berkomentar begini suatu saat kebaikan profesi saya pernah ngomong ini di depan para dosen UI sesuanya profesi gini misalnya kalau tim Sarjakarta datang ke Pekalongan ada orang pendelang ini kan enggak wilayah saya karena tugasnya hanya di lama-lama bagian kebakaran juga gitu ada kebakaran di Pekalongan itu enggak tugas saya sangat juga saya di Semarang nah bayangkan kalau agama seperti dia di kampus dosen yang kakak setelah pulang dia tidak berpilih laku sebagai dosen rambut hari senyum di pesawat setelah di rumah nggak pernah senyum karena senyumnya profesi kita itu juga kebaikan kalau Indonesia semua dihidup maka kita hilangkan sepak sekian kebaikan saya barokannya orang-orang yang di jalan ada kecelakaan yang penolong barokannya kiai-kiai yang di jalan-jalan ada orang tanya langsung di jawa barokannya kebaikan yang ditanamkan kiai-kiai ada orang tenggelam tanpa dihadang nubaskan juga langsung di jadi konstitusi yang dibawa para kiai bahwa ketika ada satu kebutuhan menyesal dan yang tahu hanya kamu maka sayang alega ini jadi berdoa ini penting seharapkan supaya ilmu yang profisional itu harus dibawa ilmu yang masih sama kalau kita pakai teori-teori tugasnya orang baca ragam harus daftar dulu registrasi dulu masuk fakultas apa baru dapat terimu sementara kalau ke kiai langsung tanya langsung dijawab tahu beberapa kali ya pertanyaan di jalan-jalan makanya dalam dunia khas anak kiai itu harus bergampingan sama kampus kamu juga harus bergampingan dengan kiai karena repot kalau ada orang sakit misalnya mendesak karena hari setu butuh ahad butuh senen baru ditangani bisa sudah mati kan makanya kalau dalam dunia kiai ada contoh ini untuk mbak siswa mbak siswi ada orang mau masuk islam amir seorang ustadz atau kiai pak kiai saya ajarin sahabat kemudian kata kiai tadi ngomong-ngomong binarah ngeteh dulu atau ngopi-ngopi dulu atau apalagi bilang mandi dulu itu dibamurtad ini agak ekstrim memang itu kiai tadi itu dianggap murtad juga murtad memang agak ekstrim alasannya ada pembiaran sekian menit dalam kekafiran yang kiai tadi bisa menghilangkan saat itu jadi kalau ngetehnya 10 menit berarti ada status kekafiran yang kiai ini itu terlibat karena pembiaran ya itu kalau 10 menit tadi si kakek tadi mati matinya masih berstatus kakek gara-gara pengeteh dulu itu jadi harus harus halang dan korang karena dianggap ini anal ipok ala kufri kufron dia kiai tadi dianggap terlibat dalam ipok ala kufri jadi artinya begini ilmu-ilmu seperti ini harus kita jaga itu ibarat ada orang kecelakaan di bingkir dalam kita dalam posisi tidak isial misalnya pakai telana kolor atau telana pendek kita tolong kamu puluh sana pakai baju dulu baru kamu tak selamatkan itu bahaya nanti bisa kelimpas terk lain maka kafiran itu lebih ekstrim ketimbang itu semua sehingga dalam kecil disebut harus koron jadi kalau ada orang mau masuk islam itu harus diadari taukit secara koron meskipun pakai bahasa Indonesia nah kalau seremennya argument jenung gudangan itu bukan benar salah itu benar salah harus diselesaikan dulu karena kalau tidak kita selesaikan berarti kita membiarkan kekhawatiran dalam sekian menit atau sekian jam yang kita mampu menghilangkan saat itu tidak jadi artinya begini dalam pengetahuan islam juga sama kalau semua pendidikan itu modern kemudian tidak ada kiai atau ustad yang konten siap menjawab kebutuhan masyarakat tentang masa ilul akkam atau masa ilul kipu ini bahaya sekali kalau semua hubungannya itu profesional karena kita sering menemukan di Mersir orang tanya caranya sholat yang benar dibab haji dibab jaga dan seterusnya dan seterusnya maka menurut saya penguatan disini itu yang penting itu kerjasama saya tidak boleh misalnya ekror sama pentingnya punya kampus kemudian saya bertradisi modern yang tidak boleh dan dengan modern mengikuti tradisi saya juga tidak boleh karena nanti malah tidak saling melengkapi ya nanti malah tidak saling melengkapi karena saya tidak bisa bayangkan saya pernah ngomong itu di dukungan rektor bahkan saya minta tolong supaya rektor sama dosen-dosen itu mengakui mengakui fungsi-fungsi yang tidak jelas karena tadi bagian dari tidak jelas itu bentuk dari kejelasan ya coba bayangkan misalnya nggak ada orang di perapatan di jalan-jalan kalau sudah kecelakaan yang nolong pertama itu sah resmi apa orang-orang di jalan itu orang-orang di jalan itu jadi Allah itu bikin rohmatis itu seperti itu wawsyat rohmatikullah nah kita yang di dunia modern kadang-kadang keterlaluan apa-apa harus prosedur harus apa SOP itu hanya airport airport sekali jadi makanya saya kerjasama dengan Dusulpur dengan beberapa teman-teman modern itu memang amdat supaya dua ya kayak respon memang sebaiknya tidak pernah ketemu ya udah jalan beriringan saja nggak usah rukun saya khawatir malah nanti kalau rukun jadi kongkali-kong yang nggak baik saya sampai sekarang itu tiap diurang orang tetap bilang nggak nanti kalau kurang sehari saya dikasih tahu wah ini manitia butuh kepastian ini ya itu salah kamu di dunia yang kiai nyari kepastian itu keringkinal ya karena manusia itu nggak pernah pasti karena kita nggak bisa miliki diri kita sendiri kita ini biadilah yang nangani to Gustavu meskipun demikian tolong kasih kepastian sudah diajar kamu minta sama Allah karena tahu kepastian itu hanya Allah tak ajarin tautit yang benar gitu-benar tapi rata-rata tetap nggak mau karena iya dosennya sudah nanti otak ini supaya tautitnya Allah modern tapi saya juga nggak mau dikit-kit mereka ya itu kan ya tapi untungnya saya ini dikit-kit bangun dikit-kit babak saya orang itu insiroposensi tidak saya legumboi ketika kerjasama dengan kelompok lain tapi saya tetap jaga konstitusi saya karena itu gaya ya kalau semuanya ikut itu gaya ya tadi saya berkali-kali ketemu masyarakat dan tanya di jalan saya itu punya bapak kaya tapi sudah lumpuh hajinya sekarang apa nunggu sudah mati ternyata salah jawab itu bapak kamu matuk matuk itu masih hidup tapi sudah lumpuh harus haji sekarang kalau nggak bisa ya amanatnya sekarang jangan nunggu mati karena di Indonesia itu hanya populer haji amanat setelah meninggal jika kadang anaknya kurang ajar kan kurang ajarnya dan mati lebih kurang amanat lebih murah 15 juta tiba-tiba kaji urek tolong-kolong juta ya kaku juga tapi kita sebagai ulama itu menyarankan sebaiknya dimakdudkan makdud itu artinya dia dikutusan haji supaya ikut niat karena masih hidup kemudian yang melakukan orang lain tapi di Indonesia niaba kaji niaba atau kaji amanat itu masih nunggu setelah meninggal nah kalau setelah meninggal itu mayat ini tidak dapat bandaran sebetulnya karena kaji amanat itu hanya mengesahkan harta itu diwaris setelah menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kalau dia masih hidup katanya dia ikut kontribusi memutuskan dirinya haji hartanya dipakai haji ini kalau ada ulama yang ngomong terus itu repot itu kan jelas itu kalau ada imra'atun minuhasam tanya Ya Rasulullah innafaii wa ta'bah ala ibadihi ala ibadihi adhrokat abi seikhon kagiran layas tati'i waayas uta'alat rahi'illah kewajiban haji menemuin bapak saya artinya ada ayat tentang wajibnya haji pas bapak saya sudah sepuh, gak bisa naik kendaraan apa saya harus menghajikan beliau? jawabannya Nabi nandikan bapak kamu punya hutang apa setelah kamu bayar hutang itu lunak Ya Rasulullah ya sudah bapak kamu hajikan saja jadi sebenarnya kaji amanat itu sebaiknya kalau pas masih hidup satu dia urun niat dia berkontribusi ikut memutuskan tapi di Indonesia itu belum lagi nunggu setelah apa? menik nah itu harus ada ulama yang ngomong nah kenapa? itu contoh saja karena kalau ulama ada yang ngomong kampus itu hanya ngomong sesuai SKS-nya jadi gak ngerti kebetulan apa yang menjadikan orang harus masuk surga itu gak ngerti taunya pokoknya urutan SKS nah ulama harus tetap seperti saya apa yang menjadi problem masyarakat tidak melakukan hukum-hukum Allah di-inventarisir gitu terus diomongkan terus-menerus supaya jadi nilai yang berlaku di masa itu bedanya kiai dan dosen kalo sama tanya baik mana? karena saya kiai dan saya gak jawab baik kiai jadi gak apa-apa kalo sama dosen jangan saat jawab baik dosen gak apa-apa kita beda 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 tapi saya mohon berlatih lah demi kiai supaya kita ini sehat Jadi jangan sampai kemodernan kita memanage itu sampai melupakan asas-asas Saya ini kan lama di Jogja, itu kebutuhan-kebutuhan spiritual Karena tadi yang ngomong psikologi misalnya, hanya dosen psikologi Yang ngomong ekonomi, hanya dosen ekonomi Padahal yang ekonomi ya butuh psikologi, yang psikologi juga butuh Nah kalau kia itu kan psikologi yang diomongkan, meskipun tidak ada yang spesifik, tidak masalah Sementara ini menjadi pasar umum, bukan pasar bebas dari pasar Itu dulu Nabi Zaman Sugeng, itu kalau mengajarkan psikologi itu gampang sekali, mudah sekali Jadi Nabi misalnya, Ya Rasulullahullah, gara-gara saya perang, gara-gara jenengan Saya ini tangan saya putus, kaki saya luka, semua tubuh saya luka Jawabannya Nabi sederhana Orang-orang kabir itu yang bela-belain togut, bela-belain latak usia juga sakit Itu saja berani Masa kamu demi Allah tidak berani Jadi jawabannya itu ya ringan saja Yang saskung korfum fakultemastal koho korfumis Jika kamu luka karena perang, demi Allah Mereka juga luka perang, padahal mereka demi togut Sebagian ayat disebut Kalau kamu sakit karena menemukan pendidikan, orang-orang di luar kita juga sakit Kalau kita punya kelebihan Kalau mereka tidak punya harapan Saya pernah ditemuin seorang sosiologi Gus kode-kode itu kok kayak otoriter Karena QI itu posisinya kayak raja Semua santri ngelayani gini-gini Kok itu menurut saya otoriter Terus doktor sosiologi ini tak suruh Coba kamu sekali-kali melihat film Cina Film Cina itu ketuh AGM itu ngalah-ngalah IQI Rokok ada yang bawakan Kenapa itu udah kamu kritik Setelah liat film itu bilang Tak betul di dasar rabakat sholat Nak ngelitik TIAI seneng ngelitik Bencino gak pernah Terus dia akhirnya Dia sebenernya mau bikin disertasi tentang Perilaku TIAI Dia ngelitik Dunia TIAI itu otoriter Terus semua ingin dilayani Setelah bilang kami tuh gak fair ngeliat film Cina dulu Telah liat film Cina Ternyata geng-gengnya tuh juga dilayani Sedemikian Lebih Artinya apa? Iya bisa Melalui Cina Tiba-lalu Indonesia Artinya apa? Kadang-kadang karena TIAI itu figur menarik Terus ditelitikannya sebagai figur menarik Bukan meneliti sesuatu yang Mayus ikut umat Yang masak-masak bagi umat Atau kadang peneliti itu banyak tertarik Karena ini kejadian unik Kejadian aneh Nah ini saran saya sama Yayan Pekalungan Kalau agama gak begitu cara berpikir Telitilah sesuatu Sikius ikut umat ayam Bisa masak-masak untuk umat Jangan tertarik karena ini kasus spesifik Atau aneh Atau diabrikkan Terus kita ternyata Kadang-kadang diabrikkan masyarakat itu bukti bahwa itu gak ada nilainya dalam perjalanan bangsa ini Atau perjalanan agama Jadi saya itu yang masih protes Masih ingin Kenapa kita masih suka meneliti kasus-kasus yang unik Itu gak boleh kalau dalam agama-agama itu Kita harus berpikir Alham-alham yang prioritas penting Prioritaskan Yang prioritas penting Dikroritaskan Jangan meliti yang tidak Tapi kadang-kadang kasus yang unik itu Yang hanya-hanya itu Ya kayak kasus itu orang meliti milik kuliah Peranggaan itu orang meliti milik kuliah Itu meliti apa ingin punya gak tahu Atau ingin merasakan gak tahu Gak usah seperti itu Jadi misalnya Indonesia itu tingkat perceraian itu tinggi Yang paling tinggi adalah di daerah industri Itu sebabnya apa Harusnya seperti itu yang mendesak Ya saya ulang lagi ya Tingkat perceraian di Indonesia itu tinggi Lebih tinggi lagi kalau di daerah industri Itu sebabnya apa Lalu kita punya umum Terus sebabnya ekonomi Kenapa orang kesandara ekonomi Karena kurang-kurang Kalau di dalam rumah meski Kurang-kurang Kenapa kurang-kurang Karena misalnya hidupnya berjuisi Gak suka belajar di mal Kenapa suka belanja Karena di rumah tidak nyaman Kenapa tidak nyaman Karena gak nikmati sholat Gak nikmati keritan Gak nikmati benaran Atau kebaikan Sebelum kualitas Itu nabi kalau sudah sholat itu lupa Saking asiknya dengan sholat Sampai sholat diistilahkan Rohatul mu'min Istirahnya orang mu'min Ya itu akhirnya Kalau di rumah ngajar sampai 3 jam Mungkin sampai 5 jam Habis 2, habis 2, habis 2, habis asal Karena ngajar ilmu Dulu lama mengatakan roha Rohha itu istirahat Nabi itu kalau banyak problem Itu keluar masuk dalam Ketika bilal menotak As sholat ya Rasulullah Nabi ngertikan apa Arifnaya bilal Arifnaya bilal Saya kasih istri Arifnaya bilal Tapi sholat itu Asik Karena beliau ngertikan Wahku rato'a ini Di sholat Nyaman saya itu kalau tidak sholat Nah sehingga kalau istri kita Nyaman dengan sholat Kita sendiri nyaman dengan sholat Atau nyaman dengan belajar Kita nyaman dengan Keasikan Keasikan Rumah tanah Rumah tubuh Bia ini bisa melawan Keasikan yang karena Rumah tubuh Karena belanja Karena sohbet Jadi makanya agama ini Menghadirkan Senang Karena dengan senang Dengan kebaikan ini Insya Allah kita tidak tersandra Harus senang dengan Suatu yang masyarakat Harus senang dengan Suatu yang berbiaya Karena kita sudah asik dengan diri Memang resiko kiai kayak saya Itu tidak suka dudang orang Karena kalau kita di rumah Itu tidak asik Itu ya agak resiko Bagi anda Tapi tidak resiko Bagi kita Karena memang saya itu Tidak asik Karena kalau di rumah Ya mutolak Rumah tidur Rumah tanah-anah Senang sekali Jadi makanya Saya mohon Semohon-mohonnya Kalau IAIN ini Jadi solusi Bagi bangsa ini Bagi agama ini Nyari sesuatu Halum masyarakat Kalau dalam agama Yang bisa solusi Bagi sekian problem Jangan menuruti Aturan-aturan Dalam penelitian Yang berdasar unik Kasus unik Spesifik Tapi Ya ini kadang-kadang Tidak dikutukan Kadang-kadang Kita menuruti itu Tidak memang Istitul rumah Tidak selat Untuk istitul rumah Tidak masalah Saya sering ketemu Saya ketemu peneliti Misalnya Fenomena apa Yang aneh-aneh Kita juga kenal Banyak orang Yang Melisi yang aneh-aneh Kalau itu Tidak IAIN Tidak mengatasnamakan agama Tidak masalah Tapi masalahnya Kita tidak Disematkan status agama Kemudian menuruti Sesuatu yang unik Dikabungi juga Oleh orang-orang yang unik Akhirnya kita jadi Bangsa unik Ya itu tidak Ya tidak apa-apa Sebenarnya kita jadi Masalahnya Kita mengembangkan Status apa? Agama Status ini yang harus kita Kita jadikan benar-benar Status Ciri utama agama Adalah Ittakillah Ittumah Kamu dimana saja Takwa Takwa itu artinya Kamu lakukan perintah Jika kalau kita guru Ya guru sebagai status Hidup di kampus Ya statusnya guru Di rumah ya guru Kita temu masyarakat Juga kita Guru Jangan di kampus guru Selah di rumah Ada tetangganya Tanya Pak dosen Saya tanya Satunya problem Kalau tanya di kampus Daftar dulu Kita misalnya Pramudari Senyum Telah di rumah Kalau ingin Melihat saya senyum Naik pesawat dulu Pas disana Saya ramah Itu yang ditakutkan Ibu Holtun Suatu saat Kebaikan itu Profesi Makanya Ibu Holtun Handikan hidup Zaman sekarang Banyak pengelola Yatim Yalu yang Tentu Tidak semua Tapi Terus Ada hadis Ana Sekarang Pengelola Hayatan Yatim Tiatu Yang Untung Dari situ Dan Pekerjaannya Disitu Yang Sebetulnya Mentalnya Bukan Saffa Kau Bukan Mental TNI TNI T removing TNI 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 Sehingga di kampus IIN yang ngajar, nanti di desa-desa tertinggal juga sebagai pengajar. Sehingga banyak muncul desa-desa binahan yang terinspirasi oleh dosen-dosen kiaian. Kita sebagai kiai gitu. Saya tuh punya potok banyak, termasuk di seakan-akan bahwa lalu. Karena saya ini sudah merasa, saya kayak kiai besar, gimana-mana dihormati. Jangan-jangan saya niai karena dihormati. Saya sebagai orang yang ingin eksplasi tuh merasa dosa. Saya nyari daerah yang saya posisinya lah dihormati. Bahkan mereka enggak tahu kalau saya ingin orang alim. Betul bukan? Karena saya ingin benar-benar binah. Saya tuh kalau beli pesolatan sampai sekian perjod. Tak hasilkan, pesolatan-pesolatan begon. Saya tuh pernah ngajar Adi Datul Awam, ngajar begon. Nah sekarang di daerah yang saya ajarin tuh sekarang, sudah lalu kalau saya sekarang orang alim. Saya tuh agak kecewa. Karena tadi. Nah saya bayangkan, bagaimana? Saya punya komunitas dokter, dokter spesialis banyak di Bojonegoro. Itu ya tak tugasin gitu. Mereka punya penyeluan, bisnis, 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 tertinggal. Saya bilang gini, kalau Anda tugas di rumah sakit itu profesi. Karena dapat gaji. Jadi kalau Anda tugas di kampung-kampung kedalaman, itu status. Anda benar-benar berstatus dokter. Dimana-mana ingin mengobati masalah? Tapi kalau mengobati sama yang daftar, yang daftar itu Anda profesi. Ini banyak yang tobat, Alhamdulillah. Ini lewat pengajian ini, ini katanya. Ya sudah ini vulgar saya. Kamen sakit hati apa Anda ada urusan. Tapi ingin ngaji supaya berkah. Tolong kebaikan Anda ini tidak sekedar profesi, tapi apa? Jadi di pesawat ya ramah, di rumah ya ramah, di kampus kita dosen, di rumah juga kita dosen, di tempat rumah sakit kita dokter, di rumah, di masyarakat juga berstatus bagi apa? Sehingga masyarakat kapan saja akan menemukan status-status ini. Menemukan dosen, menemukan dokter, menemukan pihak. Tapi kalau profesi, ya tetapi lama-lama misalnya Pak Kapolres ini, lama-lama ini kalau Pak Polisi misalnya, ada maling pas dia cuti, biarin aja, kan pas ada tugas. Kayak apa bahayanya kalau semuanya menurutnya orang? Profesi. Jadi kalau, ya sudah kira-kira seperti itu. Saya kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!